Intro Memenuhi panggilan imamat, memberikan begitu banyak hal yang harus diperjuangkan dan dikorbankan oleh seorang laki-laki. Pilihan untuk memenuhi panggilan itu adalah sesuatu yang akan melekat pada diri para lelaki tersebut untuk seumur hidupnya. Proses pendidikan yang begitu panjang, hilangnya waktu untuk mengalami keindahan masa muda pada umumnya, dan pilihan hidup untuk selibat adalah sebagian dari pengorbanan dan perjuangan tersebut. Di satu sisi, tampaknya hal tersebut bukanlah penghalang bagi para Roma Projo Keuskupan Agung Semarang ini untuk menjawab panggilan Sang Maha Hidup melayani dalam sebuah ikatan sakramen imamat kudus dengan penuh semangat. Tugas-tugas yang memhagiakan mereka dapati menjadi Roma Parogi, Roma Ketua Komisi, ataupun seorang pendidik di institusi pendidikan. Masa muda mereka penuh dengan kebahagiaan karena pertemuan dengan banyak sekali umat di berbagai tempat. Namun, ada yang tak bisa dihindari. Waktu dan usia akhirnya melemahkan raga mereka. Masa tua itu akhirnya datang menghampiri. Tak ada lagi suasana parogi, komisi, maupun tempat berkarya yang begitu melekat di hati. Di mana mereka akan tinggal? Siapa yang akan memperhatikan mereka seperti saat masih berada di parogi? Mau tak mau, para Roma ini harus siap untuk memasuki masa tua mereka. Meski raga tak mampu lagi, masih ada di antara para Roma sepuh yang tidak mau menyerah untuk tetap berkarya. Walaupun begitu, tak bisa dipungkiri bahwa raga tua mereka mudah menjadi tempat berbagai penyakit untuk tinggal. Hal ini membuat perawatan khusus untuk mereka perlu diberikan oleh orang yang profesional dan berpengalaman. Peduliakan hal tersebut, Keuskupan Agung Semarang memandang bahwa keberadaan tempat tinggal untuk para Roma Projoka AS yang sudah purna tugas menjadi satu hal yang memiliki urgensi sangat tinggi. Wisma-wisma yang sudah ada saat ini tidak lagi bisa menampung jumlah Roma sepuh yang akan memasuki masa akhir bakti mereka. Keuskupan Agung Semarang telah menyiapkan tempat di mana mereka akan bisa menghabiskan masa tua mereka dengan layak dan bahagia. Tempat untuk merefleksikan hidup mereka, tempat damai dan tenang untuk menikmati masa tua, dan tempat untuk mempersiapkan diri sebelum bertemu Sang Maha Cinta di surga. Menjadi satu dalam kompleks di mana dulu mereka menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu. Tempat itu akan berada di Seminari Tinggi Santo Paulus, Kentungan, Yogyakarta. Pembangunan ini tentu sangat membutuhkan kepedulian dan keterlibatan umat untuk mewujudkannya. Sudara, Sudari terkasih, Para Romo Sepuh ini pada saat berkarya sudah memberikan tenaga, pikiran, waktu, dan segalanya untuk gereja. Sekarang usia mereka sudah semakin rentah. Hidup mereka di dalam keterbatasan daya. Saatnya bagi saya dan saudara-saudari semuanya untuk menjaga mereka. maka marilah kita menjaga mereka dengan menyediakan rumah sepuh untuk mereka. Lahir dan berkembang dalam cinta dan tentu saja diharapkan punya akhir yang damai dalam cinta. Tua tak rentah, sakit tak sengsara, mati masuk surga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.